Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Abdi Udu, berikut saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat perolokan dari tech menggunakan software untuk langkah pertama klik new, kita ambil part yang artinya bagian disini kita ada tiga poin, font plane, top plane, and light plane untuk pertama kita klik top plane disini klik top plane kemudian sketch ini berarti kita mendesain suatu benda dari atas namanya juga top plane jelas dari atas langkah pertama ambil klik disini rectangle, kemudian corner, rectangle kemudian klik di titik ini kita tarik ke bawah kita ke smart dimension selanjutnya untuk memberi ukuran pada jiket saya yang baru saja kita buat klik disini dan ukurannya kita buat 160mm dalam bentuk milimeter oke dan kedua ini sebagai lebaran kita kasih 60mm dan ini masih dalam bentuk sikresa dan bagaimana cara untuk membuatnya jadi benda 3D sudah ke features kita klik extrude boss dan base oke kemudian tingginya sekitar 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 50mm 50mm oke oke dan untuk lakaf kedua tentunya ada lubang di atas kita akan memulai sketch saya dari sini klik disini dan sketch kita klik disini dan langkah selanjutnya adalah kita ambil circle yang berarti lingkaran kita klik di sini oke klik kanan klik slide dan kita kasih klik ukuran 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 kita 40 saja 40mm 40mm jadi kita hapus 40mm oke dan kita buat satu lagi dibawahnya yang berukuran sama juga untuk memotongnya kita gunakan exit cut kita 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 12 16,2 16,2 Oke Kita akan meng-extrude Kita ke features Texted card Dan jangan sampai tembuk Oke Jika sudah begini Kita akan membuat satu lagi di sini Tapi kita akan Misalnya meng-mirrorkan Tapi sepertinya tidak bisa di-mirrorkan Karena Ini dengan ini tidak sama Jadi kita buat Satu lagi saja Klik di sini Dan sketch Kita ke view orientation Kita klik Di bagian Ini ya Klik di sini Nah, jelupi jalur view ini Klik di sini juga Kita ke small dimension Untuk masih ukuran Dan kita kasih 5 mm juga Seperti yang tadi Nah, di media return yang sama Dan di sini juga Kita kasih 5 mm Untuk ukuran selanjutnya Kita kasih jarak ini Kita simul Di 16,20 Kita ke fitur lagi Dan kita cut Kita samakan dengan yang Untuk ukuran selanjutnya Untuk ukuran selanjutnya Dan untuk memperindah sisi-sisinya Kita bisa Kita klik di sini Kita klik di sini Kita klik di sini Dan kita ke view orientation Dan kita klik di atasnya ini Oke Yang pertama kita Ambil centerline Klik dari sini Hingga ke sini Oke Klik kanan Sampai select Dan langkah setelah kita ambil 3.0 Kita klik dari sini Sampai di sini Oh, sorry Salah Kita Batalkan sudah ada Klik di sini Sampai select Save and Save Kita kasih Files ada Files menggunakan Files dan server Kita klik di sini Baik Klik di sini Ini juga Oke Kita ke Silat lagi Dan kita kasih diametering Tapi sedikit lebih kecil Ini karena diameternya 10mm Coba kita Tidakkan 2mm Kita lupa lagi Menjadi 3 Di sini Di sini Tidak Seperti Apa yang Sampai hai 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 mungkin jualnya yang dapat saya sampaikan kecil yang kurang saya maaf mau diterima tibiannya aja di pulangannya mau dicapas ini selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh